Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dipermudah segala urusannya dilancarkan rejikinya ya teman-teman di video kali ini ini akan berbagi pengalaman ini memasak dan mengolah bahan-bahan ini penasaran kan teman-teman nah seperti biasa ya sebelum lanjut ke video selanjutnya seperti biasa teman-teman mohon dukungannya yang baru menemukan channel ini asgar mohon dukungannya ya teman-teman di subscribe like and comment dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ini selalu bersemangat membuat video-video yang lainnya dan teman-teman juga tidak ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya ya teman-teman nah yang udah subscribe saya doakan dan ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga rejikin selalu mengalir ya yang sakit semoga disembuh cepat disembuhkan ya teman-teman jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur aja ya teman-teman nah disini bahan-bahan yang saya akan mengolah disini ada tempe ada kacang panjang ada ada toge ada kangkung ada labu siam ada tahu juga ada daun singkong nah ini disini saya akan menggoreng tahu dan tempe yang lainnya saya akan rebus ya saya akan mempersingkat dulu ya teman-teman pasti ya soal cara merebusnya dan menggorengnya itu udah pada tahu aja ya nah ini ya teman-teman bahan yang mau saya pakai udah saya rebusin ya kacang panjang kangkung daun singkong juga labu siam ya nah disini ya saya siwi ini dulu terus disini ada bahan uleknya ada cabai keriting cabai rawit bawang putih kencur ada ini kacang tanah yang udah digoreng ada garam gula gula merah ya dan ini jeruk limo ya buat bawangnya nah saya sekarang akan mulai mengulaknya ya teman-teman ini ya teman-teman masukin semua bahannya ini buat satu porsi aja ya teman-teman seperti ini ini garam setengah sendok teh aja lalu diulek ya nah ini teman-teman setelah diulek campurkan disini ini ada apa namanya ubi ya ataukah boleh juga kentang yang udah direbus dan ini gula merah sesukan terus air secukupnya aja ya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman kalau udah seperti ini pasti udah tahu ya teman-teman ini namanya gato gado betawi dan disini saya masukin ya biar enak nih seperti ini seperti ini linteng udah dari udah jadi lalu disini lihat tahu tempe yang udah saya goreng saya mulai masukin ya seperti ini ya teman-teman nih nih kayak gini ya secukupnya aja dan tahunya juga sama ya ini ukuran buat saya aja ya ini ukuran buat satu porsi kalau boleh buat jualan ya boleh ya buat ide-ide jualan banyak ya gado gado betawi ya teman-teman ini namanya enak banget dan campurkan yang lainnya ya seperti ini ya lalu diaduk lalu diaduk kuahnya menedek ini pedasnya sedang ya buat saya dan jangan lupa ya teman-teman nih disini ada lontong ya kata saya membongkok ini nih saya hidangkan dulu ya teman-teman nah ini hasilnya teman-teman setelah dihidangkan ditambahkan dengan lontong ya atau sama kurupuk juga hasilnya seperti ini ya selamat menikmati dan selamat mencobanya ya teman-teman sekian dan terimakasih video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati